Ya, salam Just Life Setelah berapa bulan, setahun mungkin gue terakhir bikin Just Life Just Life ini untuk yang tidak tahu, untuk yang baru gabung Itu playlist dimana gue bahas non sepak bola Kalau sepak bola Eropa di Just Talk Kalau sepak bola Indonesia, Timnas di Just Indo Ya, Just Life ini gue bahas soal, ya soal kehidupan sehari-hari gue share Karena usia gue di 54 tahun ini Pengalaman gue lebih besar daripada kalian yang mayoritas umurnya 18-35 tahun Ini menurut statistik di Youtube gue ya 90% di umur segitu, jadi gue cuma ingin share Nah, gue tidak mau bahas soal politik Gue hanya mau bahas apa artinya merdeka buat gue Kebetulan 17 Agustus, selamat buat Indonesia Nyokap gue juga lahir di tahun 45, jadi usianya sama, 76 tahun 76 tahun ini kan tidak jatuh dari langit bahwa kita sekarang bisa menikmati kehidupan seperti Sekarang yang kita nikmati Gue sebagai double minoritas Dari suku dan agama gue minoritas di negara ini Gue tidak merasa sedikitpun Hak dan kewajiban gue beda dengan yang mayoritas Dan untuk gue itu penting sekali Karena kalau itu terjadi mungkin gue udah balik Oke, jadi gue punya hak yang sama dan kewajiban yang sama Nah, itulah untuk gue artinya merdeka Dimana gue memiliki kebebasan Kebebasan untuk melakukan yang gue ingin lakukan tanpa Gue melakukan sara dan lain-lain Kalau gue buat kesalahan ya Gue akan minta maaf karena kita tetap semua manusia Pasti ada kesalahannya, gak mungkin tidak Cuman kesalahannya kan jangan untuk punya niat Kalau kesalahan tidak sengaja, it happens Kita tahu semua Sering terjadi Tapi tidak ada niat untuk jahat Itu yang penting Oke Nah, merdeka untuk gue juga Yang lucu di Twitter tadi Karena mayoritas dari penonton gue kan aktif di Twitter dan sosmed lah Gue mending fokus ke situ daripada fokus ke hal-hal yang lain Merdeka untuk gue juga Gue bisa nge-block siapa saja, dimana saja, kapan saja Tanpa gue harus masuk Boeing Tanpa dilaporkan polisi Ini kan fasilitas yang diberikan oleh Twitter Oleh IG dan lain-lainnya Youtube Semua sosmed punya fasilitas itu Yang gue manfaatkan Kenapa? Karena banyak netizen kardus Itu merasa mereka itu punya aturan sendiri Dan kita harus mengikuti semua Nah, inilah Kalau menurut gue Lu udah mulai fasis Kalau punya pemikiran seperti itu Bahwa lu punya aturan Orang harus mengikuti itu Beruntung kita hidup di negara yang sudah merdeka Memberikan kita kebebasan Untuk melakukan apa yang kita ingin lakukan Tanpa menyakiti sebuah kelompok dan lain-lainnya Ini tidak ada hubungan dengan politik Ini ada hubungan dengan kemerdekaan Makna merdeka buat gue Dan itu gue lakukan Kalau gue merasa Tujuannya hanya nyinyirlah Kardus lapak Gue blok Sesimpel itu Gue mau ngapain Hak gue Dan itu dilindungi oleh undang-undang Karena gue tidak menyakiti Gue tidak fitnah Bahkan puluhan kali Ratusan kali Gue dimaki di fitnah dan lain-lain Itu hak mereka Walaupun gue punya Hak untuk melaporkan Tidak gue lakukan Karena gue percaya karma Oke Gue hanya ngeblok Yang lucu kan orang yang diblok Marah-marah Terakhir Ya, kalau lu gak bisa Terima pendapat lain Jangan main medsos Kok lu yang ngatur Gue bisa terima atau enggak Kok lu yang ngatur Gue main medsos atau enggak Kan lucu Itu kan pemikiran Untuk gue itu Pemikiran fasis Lu punya aturan Lu mau ngatur orang Bagaimana ini itu Dan lain-lain Gak ada cerita itu Oke Jadi lu gak bisa ngatur gue Dan gue tidak akan ngatur lu Buat apa gue ngatur lu Setelah lu mau ngapain Itu kan hak lu Dan ini untuk gue juga Bagian dari merdeka Ya Hal ini sama kayak Kayak di Eropa Barat lah Eropa Barat kan semua tahu Menjujung tinggi Hak asasi manusia Blah-blah-blah Tapi lu jangan salah Kalau lu disana Gue kasih contoh paling bagus ya Minoritas disana itu kan Warga muslim Dan yahudi Kalau lu mengularkan statement publicly Menghina warga yahudi Menghina warga muslim Itu lu bisa ditangkep Jadi tidak ada hubungannya Dengan merdeka Atau kebebasan Untuk mengutarakan pendapat Seperti warga twitter kan Berapa kali ketangkep Dikira Gak bisa ditangkep Keluarkan statement yang Yang fitnah Yang jahat Dan lain-lain Ujungnya Banyak sekali yang ketangkep kan Dan kita kan punya Hukum yang cukup Kalau lu merasa terhina Lu tinggal laporin Ada yang melakukan itu Ada yang tidak Sesimpel itu Ya kan Kalau bisa lewat jalan tengah Dan seringkali terjadi Dengan materi dan lain-lainnya Maka dari itu Ini juga imbauan Untuk para warga twitter Lu boleh gak setuju Tapi kalau lu gak setuju Bukan berarti lu gak bisa kontrol Emosi lu dengan Memaki-maki Dan lain-lain Terutama fans MU ya Gue gak habis pikir Kalau gue kritik MU Langsung Kalau MU menang Arsenal kalah pun Dihajar abis-abisan Dengan cara yang Yang menurut gue Kampungan Gue sempet kemarin Tegur satu orang Karena dia Merasa kecewa Si Arsenal kalah Keluarkan kata-kata kasar Gue tegur Dan gue sedikit Sedikit kasar lah Dan dia akhirnya Mengaku Ya sorry gue emosi Dan orang-orang Kayak gitu itu Banyak banget Di Netizen Kardos lah Istilah gue Kalau merasa Dirinya kecewa Atau Klubnya Dikritik Langsung marah-marah Gue pertanyakan Satu Bahasa Inggris Lu pas-pasan Mungkin gak bisa Kedua Lu keluar Keluar rumah Mungkin lu Keluar RT RW lu Mungkin lu nyasar Paspor gak punya Kok lu bisa fanatik Mendukung sebuah klub Yang nonjauh disana Gitu loh Emang kalau Kalau Lu kere Lu punya hutang Yang bayar MU Lu makan di luar Yang bayar MU Kan gak Jadi kalau mau Dukung klub Biasa-biasa aja Realisis aja Arsenal hancur-hancuran Gue sikat juga kok Itu juga bagian Dari Merdeka Jadi Sekali lagi Gue sih sangat beruntung Dengan Dengan 22 tahun Tinggal di Indonesia Bahwa dengan Beberapa pemerintahan Semua pemerintahan itu Punya niat untuk Memajukan Indonesia Dan gue bagian dari situ Sebagai warga Minoritas Gue menikmati Semua Semua Apa yang dilakukan Pemerintah ini Maka dari itu Gue juga Selalu bayar pajak On time Karena ini Bagian dari Kewajiban Bahkan Bahkan Berapa tahun yang lalu Dimana orang Gak punya NPWP Gue sudah punya Temen gue sampe tanya Hah lu punya NPWP Ya gue punya NPWP Dan gue tiap tahun selalu lapor Kenapa Untuk gue ini Kewajiban Ya tapi kan duitnya Di korupsi Atau bla bla Itu bukan urusan lu Lu punya tanggung jawab Itu lu penuhi Mau orang korupsi Atau apa Itu mereka yang Mereka yang Menanggung sendiri Bukan gue Tapi gue sebagai hak Karena gue Memenuhi kewajiban gue Dengan membayar pajak Gue juga punya hak Gue klaim hak gue Dan itu gue lakukan Di twitter Di sosmed Dan itu dilindungi Oleh undang-undang Maka dari itu Gue sih Gue happy Kadang-kadang nyokap gue tanya Atau temen-temen gue Yang di Belanda Lu gak mau balik ke Belanda Tinggal Belanda Lu ngapain gue di Belanda Gue udah cukup Apa yang gue bisa dapet Di sana Gue juga bisa dapet disini Buktinya Gue bisa hidup Normal Gue bisa menikmati hidup gue Liburan Berapa kali setahun Aman-aman aja Kerja Gak ada Apa namanya Gak ada Halangan Yang bener-bener Bikin gue susah Dengan hidup di Indonesia Buat apa Gue harus pindah Kalau gue bilang Gue nek di Jakarta Bukan karena Negara Karena terlalu rame Terlalu sibuk Gak ada ibu dan Dan lain-lain Jadi agak ada Kemungkinan gue pindah kota Bukan karena Indonesia Tapi murni Jakarta Terlalu rame aja Buat gue Inilah yang Gue harap Dengan video ini Kalian Para netizen Yang aktif Itu Paham dengan istilah Merdeka Merdeka ini Tidak jatuh dari langit Kenapa selalu Dirayakan Biar kita ingat Bahwa ini Sebuah perjuangan Dari tahun 45 sampai sekarang Zaman Reformasi Sampai sekarang Itu semua Perjuangan Yang dilakukan Dan kita harus Menjaga perjuangan ini Bahwa merdeka Kebebasan Berpendapat Dan lain-lain Itu didukung oleh Undang-undang Kita harus mempertahankan Undang-undang ini Gue harus mempertahankan Undang-undang Dan gue harap Kalian juga Jadi Merdeka ini Sangat penting Dan itu Tidak jatuh dari langit Dan semoga kita semua Bisa Menjaga dengan baik-baik Jaga omongan kita Jaga Apa namanya Tweetan kita Zaman teknologi sekarang Kalau lo bikin kesalahan Itu bisa terjadi Gak ada masalah Cuma jangan sampai Terulang lagi Zaman lo bikin kesalahan Yang sama Berulang-ulang kali Kita semua manusia Pasti semua bikin kesalahan Oke Tapi Jangan sampai Kesalahan ini Berulang 2-3-4 kali Itu artinya Udah niat Bukan kesalahan Ya Gue rasa Sementara itu dulu Just life Next Besok kita bahas Kembali lagi Ke just talk Merdeka Untuk selamanya Di Indonesia Salam Merdeka